Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Baritu Utara pada Jumat siang menggelar Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Pemilu 2019. Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu Baritu Utara Alam Syah di Balrum Salah Satu Hotel di Morateweh Kabupaten Baritu Utara, Kalimantan Tengah. Kegiatan sosialisasi ini dalam rangka memaksimalkan Pengawasan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019, serta juga sebagai upaya menghajak keterlibatan seluruh elemen masyarakat Baritu Utara dalam pengawasan jalannya proses pemilu 2019. Beserta sosialisasi adalah organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, panwas cam, serta awak media. Menawasi penjalanan arahan berikutnya. Intinya bahwa kita nantinya bersama-sama dengan media atau masyarakat, misalnya dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari mahasiswa dan organisasi yang ada di Baritu Utara ini, bersama-sama mensosialisakan tentang pengawasan-pengawasan pemilu 2019, misalnya pengawasan dari kehidupan kampanye, dari tahapan awal pemutahiran data pemilik kampanye, kemudian tidak pentingnya pada saat pemutahan dan perhitungan suara di tingkat TPS, biar kita sama-sama masyarakat mengetahui kalau ada pelanggaran-pelanggaran bisa melaporkan ke perubahan seluruh elemen di Baritu Utara. Sosialisasi ini juga sebagai tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu, sehingga pelanggaran yang memungkinkan akan terjadi dapat di minimalisir. Selain bawah seluruh hadir sebagai narasumber dari Bihak KPU, Perwakilan Kongres, dan BWI Baritu Utara. Ini cukup jelas dari pengarahannya, informasinya tentang pengawasan pemilu. Apakah diseluruhkan ke masyarakat atau bagaimana ilmu yang terdapat hari ini? Oh iya tentu, apalagi kami sebagai mahasiswa, jika ada masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang bagaimana caranya memilih atau mencoblos, karena kami sudah mendapatkan sosialisasi, tentu kami akan menyampaikan apa yang telah kami dapat di sini. Bawah seluruh ini, di bawah seluruh itu Pak, yang ring satu adalah penelitif itu. Salurannya ada, menarik laporan. Sejauh rumahnya sih, sampai sekarang, relawan itu tidak untuk memiliki penelitif yang terjadinya. Sedangkan sudah jelas, disitu dikatakan tidak memenuhi sara. Kenapa harus di cetak? Ini untuk masyarakat yang ini aku mau mengetahui.